Shalom, selamat pagi, apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada tema 8 Daerah tempat tinggalku Subtema 3 Keunikan daerah tempat tinggalku Materi yang kita akan pelajari hari ini Mengenal benda 3 dimensi Ciri-ciri benda 3 dimensi 1. Memiliki 3 dimensi yaitu panjang, lebar, dan tinggi 2. Memiliki volume, isi atau besarnya benda dalam ruang 3. Memiliki keindahan yang dapat dinikmati dari berbagai sudut pandang Kita bisa menemukan benda-benda 3 dimensi di sekitar tempat tinggal Contohnya, benda hiasan seperti patung dan teko hias Ada juga benda 3 dimensi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Misalnya, peralatan makan dan minum Was bunga, meja, kursi, lemari, serta lampu berkijat Jenis-jenis benda 3 dimensi Yang pertama, benda kubistis Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok Kita perhatikan contoh benda berbentuk kubistis berikut Yang pertama, meja, kursi, tong sampah Yang kedua, benda silidris Benda silidris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silindet atau tabung Perhatikan contoh berikut Botol, gelas, buci Yang ketiga, benda bebas Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan Mari kita perhatikan contoh benda bebas berikut Satu, pohon Yang kedua, batu Yang ketiga, buah-buahan Teknik dasar menggambar benda 3 dimensi Yang pertama, teknik arsir Teknik arsir adalah teknik menggambar dengan cara menggoreskan pensil atau spidol berupa garis-garis berulang Garis berulang yang kita buat tersebut dapat menyilang atau sejajat Teknik ini menghasilkan kesan gelap, terang, dan gradasi pada gambar Yang kedua, teknik sapuan basa Teknik sapuan basa adalah teknik menggambar menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis Teknik ini menghasilkan gambar yang tampak transparan atau tembus pandang Yang ketiga, teknik gosok Teknik gosok adalah teknik menggambar dengan cara menggoreskan pensil luna pada bagian yang kita inginkan Selanjutnya, goresan tersebut digosok menggunakan tangan secara pelan-pelan Kita juga bisa menggosok menggunakan kuas, kapas, kain, atau tisu Teknik ini menghasilkan kesan gelap, terang, atau tebal tipis pada gambar Yang keempat, teknik siluet Teknik siluet adalah teknik menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna Biasanya, warna yang digunakan adalah warna hitam Teknik ini menghasilkan kesan siluet atau blok pada gambar Yang kelima, teknik pointillis Teknik pointillis adalah teknik menggambar menggunakan titik-titik hingga membentuk objek Titik-titik dapat dibuat menggunakan pensil atau pena hingga terbentuk sebuah pola gambar yang kita inginkan Teknik ini menghasilkan kesan gelap, terang, atau tebal, tipis pada gambar Selanjutnya, media untuk menggambar benda 3 dimensi 1. Media kering Media kering merupakan alat atau media yang tidak menggunakan air sehingga digunakan dalam keadaan kering Media tersebut digunakan dengan menggores alat atau media secara langsung pada area permukaan gambar Contoh alat-alat gambar yang termasuk media kering adalah pensil, crayon, spidol, dan konte Konte adalah jenis pensil dari bahan lunak berwarna hitam pekan Konten sering digunakan untuk membuat gambar kredasi atau benda-benda berstektur halus Yang kedua, benda basah Benda basah merupakan alat atau media yang menggunakan air sehingga digunakan dalam keadaan basah Bahan warna media basah biasanya tersimpan dalam bentuk tube, botol, atau kaleng Contoh peralatan media basah adalah cat air, cat poster, tinta, bak, cat minyak, dan ekolin Ekolin adalah bahan cair dengan berbagai warna Ekolin sangat cocok untuk teknik blok, arsir, atau gradasi warna Benda 3 dimensi alat dan bahan Kertas gambar Pensil Krayon Penghapus Cara membuat 1. Kita buat kerangka gambar berupa garis tegak lurus dan garis mendata di tengah kertas 2. Kita buat sketsa candy dari kerangka tersebut dengan garis tipis 3. Kita tebalkan dan rapikan garis dan sketsa candy Lalu kita hapus garis atau bagian yang tidak diperlukan 4. Sketsa gambar candy sudah selesai 5. Kita bisa mewarnai sketsa candy yang telah kita buat menggunakan crayon Tugas anak-anak sekarang Bul buku paket tema 8 Halaman 135 Silakan anak-anak kerjakan di buku paket Selamat mengerjakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!